Halo BP Partner, perkenalkan nama aku Anissa. Di video pertama ini kita akan mereview produk forklift yang dijual oleh Bina Pertiwi dengan merek Komatsu. Komatsu forklift merupakan produk yang berasal dari Jepang, di mana untuk proses manufakturinya itu sepenuhnya dilakukan di Jepang lho, sehingga kualitas produknya terjaga dan sudah memiliki standar nasional Indonesia dong pastinya. Nah, pasti BP Partner penasaran dong sama produknya. Yuk kita lihat! Nah, BP Partner, kalian tahu nggak nih, kalau Komatsu forklift itu dibagi menjadi 3 tipe sesuai bahan bakarnya, yaitu ada diesel, ada gas, dan ada baterai. Tapi hari ini aku nggak sendirian lho untuk reviewnya, aku bakalan ditemanin oleh aplikasi engineeringnya, yaitu Mas Sudar. Halo Mas Sudar, apa kabar? Halo Mbak Anissa sehat, Mbak Anissa sehat. Alhamdulillah sehat, saya juga sehat. Nah, aku kan mau mereview ini, tapi aku nggak mau sendirian, aku mau ditemenin sama Mas Sudar. Gimana? Kita langsung aja reviewnya? Oke, siap. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Nah mas kita ngejelasin dari exteriornya dulu nih kayak gimana ini kan canggih nih forkliftnya dimulai dari depan dulu gimana Mas jelasin ke temen-temen BP partnernya Oke mungkin sebelum kita menjelaskan tentang exteriornya kita tahu dulu ya komatsu forklift FD50 apa artinya FD itu artinya F nya adalah forklift D nya adalah diesel jadi forklift diesel nah disini ada tulisan 50 50 itu artinya kemampuan angkut forklift ini adalah 5 ton jadi 50 dibagi 10 lah mudahnya seperti itu Oke sekarang kita mau ngejelasin exteriornya nih pastikan exteriornya forklift ini kan lihat deh canggihnya Coba dijelasin Oke kita awali dari depan dulu ya nanti kita dari depan ke belakang pertama dari fork dulu di sini fork nya adalah fork standar jadi bisa membawa beban dengan diameter ke depan sampai 1,2 meter jadi kalau istilah teknisnya tuh load center nya 600 mm seperti itu panjang ya panjang ini bisa custom bisa sampai panjang menggunakan eh sepatu fork namanya itu custom tapi itu akan mengurangi kemampuan angkut jadi semakin panjang fork nya kemampuan angkutnya bukan lima ton lagi tapi berkurang seperti itu nah eh fork ini setelah fork nanti kita akan jelaskan eh fork heritage di sini ada fork heritage nah kalau kita lihat desainnya di sini miring ya ya ada sudutnya jadi tujuannya supaya eh operator bisa melihat beban dengan jelas jadi tidak tertutup seperti itu nah setelah fork di sini ada mas nah mas ini tujuannya adalah untuk eh mengangkut benda tersebut benda yang diangkut oleh forklip fd-50 ini jadi sama itu ada preview terus yang kedua itu ada full preview yang ketiga dan ketiga adalah triple full preview nah jadi yang kita lihat ini adalah itu yang kedua full preview nah nah jadi full preview ini digunakan biasanya untuk space-space yang tidak tidak tinggi contohnya di kontainer di dalam gudang yang fit atau di dorong-dorong seperti itu nah kemampuan angkutnya bisa sendiri bisa sampai 6 meter nah selanjutnya ada bannya nih mah tapi kenapa ukuran depannya sama ukuran belakangnya itu beda ya ukuran depan dan belakang kenapa dibuat beda karena yang depan ini adalah sebagai itu titik tumpunya forklip jadi semua beban akan ditumpu di roda depan jadi penggeraknya juga ada di roda depan kalau kita perhatikan di sini ada lubang pengisi angin nah jadi tipe ini menggunakan tipe ban yang pneumatik atau ban angin biasanya disebutnya nah kalau kita mau mengangkut beban lebih dari 4 meter biasanya ban ini harus diganti dengan ban yang pejal jadi bukan ban yang berisi angin tapi ban yang bener-bener pejal isinya semuanya bukan angin tapi ada isinya seperti itu jadi nggak diisi angin ya nggak diisi angin ini namanya pneumatik untuk yang standar karena ini dipasang dengan emas yang ketinggiannya 3 meter maka dipasangnya cukup dengan ban pneumatik nah selanjutnya di sini ada lampu kerja kenapa di forklip membutuhkan lampu kerja pertama untuk kerja di malam hari kemudian ketika di gudang kondisi yang gelap belum membutuhkan penerangan makanya di forklip ini dilengkapi dengan lampu dan di sini juga ada lampu sign atau apa tunjuk arah bau belok kiri atau belok kanan seperti mobil ya di sini ada spionnya nah spion fungsinya betapa sih supaya memudahkan operator untuk melihat ke belakang sama fungsinya kalau di belakangnya nah ada apa tuh di belakangnya ini ya kalau ini namanya counterweight atau pemberat belakang nah tujuannya counterweight ini adalah untuk menyeimbangkan beban yang di depan seperti itu supaya nggak jomplang ke belakang setelahnya benar dan di sini juga ada lampunya sama seperti yang di depan bedanya ada lampu stopnya ada lampu sennya di sini ada lampu sinyal untuk forklip mundur seperti itu nah itu kalau di atas itu apa ya itu namanya stroplight jadi untuk sebagai safety ya fungsinya untuk safety ketika operasi di dalam gudang yang tertutup supaya ada sinyal bahwa ada forklip yang sedang beroperasi nah sebelum lebih lanjut nih di sini kan kita perhatikan bentuknya unik ya seperti kulit jeruk ada timbul-timbul ya ini kenapa sih ini modelnya begini modelnya seperti ini sebenarnya ini hanya ada di komatsu nih jadi ini namanya kulit jeruk lah ya jadi memang itu khasnya komatsu nah kalau kita lihat dari belakang nih bodinya gede ya bodinya mantap ya kenapa ada dua nah pertanyaannya bagus tuh Mbak Anissa nah kenapa sih ada dua nah kalau kita perhatikan di sini ada pengarah untuk angin yang keluar dari radiator jadi supaya di dalam ada radiator atau pendingin engine nah ini diarahkan keluar tujuannya apa supaya udara panas dari radiator tidak balik ke operator supaya operatornya lebih nyaman seperti itu nah disini untuk towing jadi kalau misalkan forklipnya sedang butuh evakuasi dia bisa ditarik dari bagian belakang sini dan uniknya lagi eh disini ada namanya muffler kalau bahasa kita tuh kenal port nah bahasa sebenarnya kenal port kenapa di letakkan di belakang supaya gas buangnya itu tidak balik ke operator tapi langsung nyebar ke sekitar sini terus lanjut Mas Sudhan iya ini kenapa ada apar ya Nah apar ini gunanya tuh untuk apa ini sudah menjadi standar di Bina Pertiwi ketika akan delivery unit forklip ke customer kita harus dilengkapi dengan apar ini tujuannya ketika dalam kondisi yang emergency ada kebakaran dan lain-lain kita bisa menggunakan ini sebagai pemadam kebakaran yang sederhana kalau aku aku mau nanya satu lagi siap ini tuh apa sih gunanya kayak ditutup gini operatornya ini namanya adalah overhead guard jadi tujuannya adalah untuk melindungi operator kan ini forklip bisa mengangkut sampai enam meter ya jadi ketika ketinggian enam meter ada benda yang jatuh dari atas bisa mengamankan operator terus yang kedua ketika terjadi hal yang tidak diinginkan contohnya forklipnya tiba-tiba terbalik Nah operator nanti tidak istilahnya tuh tergenjat oleh forklip jadi aman nah mas Sudar tadi kan Mas Sudar udah ngejelasin tentang eksterior forklip FD 50 jini benar BB partner pasti pengen tahu dong interiornya kayak gimana oke boleh Mbak Nisa boleh naik biar lebih jelas Iya ya Nah sekarang biar aman kita pasang seatbel nah mas oke banyak fiturnya nih forklip tuh banyak tombol-tombolnya ya enggak jelasin ke BP partner apa aja nih fiturnya ya mulai eh setelah deh nah sudah mau lewat mau dari mana yang paling deket dulu ya Nah di sini ada dua lever ya yang pertama ini lever untuk ke kemiringan mas jadi bisa diatur terus lever yang kedua ini untuk naik turunnya fog nah nanti operator bisa setting sesuai dengan ketinggian yang diinginkan nah disini ada kemudi kemudi operator nih ukurannya kecil supaya operator nyaman dan dilengkapi dengan knop supaya ini istilahnya knop jadi nanti operator cukup mengumudi dengan tangan satu yang satunya mengendalikan lever yang ini sanggih nah disini untuk eh menghidupkan lampu dan sen ada disini kemudian untuk maju-mundur kita bisa pakai lever yang sebelah sini dan di tengah-tengah steering ini ada belnya ya nah seperti itu nah di kakinya disini ada tiga pedal ya ini hampir mirip dengan mobil tapi sebenarnya agak sedikit berbeda nah yang paling kanan ini adalah gas kemudian yang tengah ini adalah rem yang paling pinggir itu adalah incing jadi tipe ini adalah tipe yang otomatik jadi enggak ada koplingnya kayak mobil aja kayak mobil tinggal gas dan rem saja nah itu fungsinya sebagai parking brake jadi ketika forklift sedang parkir dia harus di rem supaya tidak lari kemana-mana nah mas sekarang kita operasiin forkliftnya aja gimana yang pertama apa yang kita lakukan nih oke sebagai standar safety sebelum menghidupkan kita harus tekan dulu pedal remnya yang disini kemudian kasih sinyal ke sekitar dengan menghidupkan klakson oh gini itu gunanya untuk apa tuh supaya orang-orang sekitar tuh tahu bahwa forklift akan di operasikan oh gitu baru kita hidupkan kontaknya oke aku nyala ini ya oke gimana mudah bukan mudah terus apa yang kita lakukan untuk mengoperasikan emas yang ada di depan ya oke nah ini seperti yang tadi saya katakan ini ada lever untuk menaikkan dan menurunkan tol kita coba oke ini dari ini yang ini apa nih mas untuk menaikkan dan menurunkan tol oke kita coba naikkan dulu oke kita coba turun oke oke nah di sebelahnya ini itu juga lever ini fungsinya untuk mengatur pemiringan dari emas coba nah sekarang coba lagi dinaikkan sampai atas bisa kita bantu dengan oke nah apalagi nih Mas Sudar yang mau Mas Sudar jelasin untuk forklift FD FD50 ini oke sebenarnya di FD50 ini ada safety tambahan yaitu ada namanya OPS operator present sensing system jadi ketika operator tidak duduk disini unit ini tidak akan bisa maju mundur dan tidak akan bisa naik turun untuk poknya seperti itu jadi itu supaya forkliftnya lebih aman benar-benar dikendalikan oleh operator dengan sadar nah selanjutnya kita coba lihat di bagian engine ya oh engine ini bisa dibuka bisa dibuka jadi langkah pertama kita harus sembahkan dulu seatnya nah itu baru kita tarik yang sebelah sini ke atas oh di sini mesinnya lah ya jadi ini menggunakan engine nya menggunakan engine komatsu kapasitas dayanya itu setara dengan 78 kuda tenaga kuda bayangkan ada 78 kuda jadi satu disini nah tenaganya kuatlah kuat sekali terus ada apalagi nih Mas Sudar kalau kita lihat disini ini ada semacam rubber ya rubber mounting jadi ini fungsinya adalah kita sebutnya sebagai dual floating structure ya jadi ketika engine itu bekerja ketika getarannya akan di redam oleh karet atau rubber yang ada di sini dan ketika beroperasi di lokasi-lokasi yang bumping tidak rata getaran itu akan di redam oleh rubber-rubber yang ada di sini itu jadi nggak yang terlalu terasa banget ya bener hidroliknya sudah menggunakan CLSS jadi close center load sensing system jadi itu adalah hidrolik yang canggih supaya lebih hemat bahan bakar karena dia bisa mensensing seberapa besar sih hidrolik yang harus disuplai ke depan untuk mengangkut beban oke sekarang kita tutup dulu ya Mbak Anissa ya oke nah Mas pasti BP partner pengen tahu nih fitur-fitur keunggulan dari forklift ini coba dijelasin fitur keunggulan itu apa aja jadi selain forklift FD50 kita juga memiliki high-end nya komatsu forklift yaitu FH series FH itu adalah forklift heavy duty nah salah beberapa fitur yang dimiliki FH itu adalah hidrostatic transmission dengan menggunakan istilahnya HST itu memiliki power daya yang lebih besar yang dihasilkan dan juga ada fitur unggulannya yaitu anti-rollback jadi ketika kita jalan di slot atau kemiringan ketika dia mundur nah dia nggak bisa mundur ditahan oleh HST itu seperti itu nah eh selain HST ada juga fitur kom-trak namanya jadi komatsu tracking system jadi Mbak Anissa kalau misalkan punya forklift komatsu bisa ngecek tuh di smartphone-nya atau di komputernya jadi nggak harus lihat forkliftnya tapi bisa dilihat melalui smartphone atau di komputernya jadi kom-trak itu ada di FH series kemudian ada di FB atau forklift baterai di 2,5 ton dan 3 ton dan terakhir itu ada di forklift diesel yang kapasitas 20-25 ton nah yang paling penting terakhir nih akan sekarang sekarang pemerintah sedang ada program B30 atau biodiesel 30% nah bagaimana dengan komatsu forklift nah berita gembira nih forklift komatsu sudah mendukung untuk program B30 tapi dengan syarat dan ketentuan harus mengikuti service tips yang ada di Bina Pertiwi seperti itu wah banyak juga ya fitur-fitur keunggulan dari forklift FD50 ini dan banyak serisnya yang lainnya ya oh gitu oke deh terima kasih banyak Mas Sudar Mono atas waktunya sama-sama terima kasih ya oke wah banyak sekali ya fitur-fitur dari forklift komatsu ini mulai dari keamanan, kenyamanan sehingga menjadi keunggulan di berbagai sektor nah sekian video review forklift dari kita jika kalian suka klik like nya jika kalian ingin kita mereview produk-produk Bina Pertiwi yang lainnya bisa komen di bawah atau kalian ada pertanyaan tentang forklift ini bisa kalian tanyakan di bawah di kolom komen dan jangan lupa subscribe salam Bina Pertiwi trust us we are great terima kasih 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 terima kasih